Intro Drama ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Yoon Se-ri yang diperankan oleh Son Ye-ji Ia adalah seorang pewaris konglomerat di Korea Selatan Namun, ia memilih untuk pergi dari rumah dan membesarkan perusahaannya sendiri tanpa bantuan keluarganya Perusahaannya kini berkembang pesat dan hampir sebanding dengan perusahaan ayahnya Suatu hari, Se-ri melakukan para layang untuk membuat video promosi produk perusahaannya Namun, naas, cuaca memang tak bisa diprediksi Sedang asik-asiknya mereka menikmati berpara layang Tiba-tiba, angin topan datang dan menghantam Se-ri dan kru-kru-nya Ia terseret dan terdampar di hutan yang merupakan wilayah Korea Utara Tentu saja, Se-ri tak menyadari hal itu Ketika ia terbangun di pagi harinya Se-ri baru menyadari kalau dirinya sedang bergelantungan di atas pohon Ia ditemukan oleh Kapten Ri yang diperankan oleh Hyun Bin Seorang tentara Korea Utara yang sedang patroli di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan Se-ri berhasil melarikan diri dari Kapten Ri Namun kemudian, Kapten Ri dan timnya melakukan pengejaran Dan menandai Se-ri sebagai mata-mata atau penyusup dari Korea Selatan Ia hampir saja terlihat oleh rombongan pasukan Korea Utara lainnya Namun beruntungnya, Kapten Ri menyelamatkannya dan memasukkan Se-ri ke sebuah rumah Menurut peraturan militer di Korea Utara Se-ri harus dibunuh karena telah memasuki garis demarkasi militer Namun, alih-alih membunuhnya, Kapten Ri memutuskan untuk menyembunyikan Se-ri di rumahnya Bahkan ia memasak makanan untuk Se-ri Hanya ia dan anak buahnya sajalah yang tahu keberadaan Se-ri Mereka terus berdiskusi dan mencari cara untuk mengeluarkan Se-ri dari Korea Utara Sementara menunggu kepulangannya kembali ke Korea Selatan Se-ri yang biasa hidup mewah dan modern Harus menyesuaikan diri dengan keadaan di Korea Utara yang berbanding jauh dengan Korea Selatan Ia sering merasa kesal dan sedih Dan situasi menjadi semakin rumit ketika Kapten Ri sedang berada di Pyongyang Dan Se-ri berada seorang diri di rumah Ada pemeriksaan rumah dari Departemen Keamanan Se-ri yang panik kemudian bersembunyi di gudang makanan Namun naas persembunyiannya diketahui oleh mereka Kemudian Kapten Cho yang memimpin inspeksi tersebut Menginterogasi Se-ri Untungnya Kapten Ri segera datang Dalam usahanya melindungi Se-ri Kapten Ri mengakui bahwa Se-ri adalah tunangannya Dan Se-ri akhirnya dibebaskan Sesuai yang telah direncanakan Kapten Ri membawa Se-ri ke pelabuhan Berlayar dengan menggunakan kapal ikan Untuk kemudian disambung dengan kapal besar menuju ke Korea Selatan Naas kapal mereka dihadang oleh patroli laut Mereka meminta nakoda untuk membuka dek kapal Dimana Se-ri dan Kapten Ri bersembunyi Teringat perkataan anak buahnya Untuk menyelamatkan situasi saat itu Kapten Ri meminta Se-ri tetap tenang Dan menjelaskan padanya Tindakan penyelamatan yang biasanya dilakukan di drama Korea Selatan Kemudian ia menyuruh Se-ri untuk melihat ke wajahnya Dan menciumnya tepat saat pintu dek dibuka Petugas patroli yang terkejut melihat mereka Menutup kembali pintunya Petugas patroli yang penasaran Membuka kembali pintu deknya Dan terkejut melihat mereka Ia meminta Kapten Ri dan Se-ri keluar dari dek Dan kemudian meminta nakoda memutar balik kapalnya Se-ri gagal kembali ke Korea Selatan Se-ri yang ingin segera pulang Diam-diam meninggalkan rumah Kapten Ri Dan pergi ke Gunung Janam Ia berharap dapat pulang dengan cara yang sama Saat ia terdampar di Korea Utara Dengan berparalayang Tak lama berselang Kapten Ri datang menyusul Se-ri Ia menyadari Keberadaan mereka sudah terlacak oleh badan keamanan Karena Se-ri telah menggunakan walkie-talkie Yang dibawanya dari Korea Selatan Sementara itu Rombongan badan keamanan terlihat Menuju ke arah mereka Kapten Ri tampak berpikir dan melihat ke sekelilingnya Kemudian ia menarik tangan Se-ri dan berlari menuju ke tepi gunung Dengan saling berpelukan mereka melompat Lagi-lagi Kapten Ri menyelamatkan Se-ri Meskipun usaha mereka untuk memulangkan Se-ri kembali ke Korea Selatan Selalu mengalami kegagalan Namun Kapten Ri masih memikirkan cara agar ia dapat mengembalikan Se-ri ke negaranya Hubungan Kapten Ri dan Se-ri semakin dekat Meskipun sikap Kapten Ri terlihat arogan dan cuek terhadap Se-ri Tetapi ia selalu melindungi dan menjaga Se-ri Sedangkan hubungan Se-ri dengan anak buah Kapten Ri juga semakin akrab Se-ri juga sudah mulai dapat menikmati kehidupannya di Korea Utara Ia mulai terbiasa dengan makanan di sana Dan pada suatu malam Kapten Ri membuat pengakuan yang cukup mengejutkan Se-ri Ia mengatakan kalau sebenarnya ia sudah bertunangan Tak mau kalah Se-ri pun mengatakan Kalau ia juga sudah mempunyai pacar di Korea Selatan Di satu sisi, tunangan asli Kapten Ri datang berkunjung ke rumah Kapten Ri Kapten Ri sangat terkejut Karena ia tidak menyangka tunangannya yang sedang belajar di Rusia itu Datang untuk menemuinya Se-ri yang saat itu sedang bersama Kapten Ri Merasa canggung berada di antara mereka Dan Kapten Ri memperkenalkan Se-ri kepada tunangannya Se-odan Sebagai koleganya Ia bergegas akan pergi Namun Kapten Ri memegang tangannya Dan membawanya Untuk masuk ke dalam rumahnya Ia meminta Se-ri untuk tetap tinggal di dalam rumah Dan mengunci pintu Dan Kapten Ri berjanji akan kembali Di suatu kesempatan Terlihat Se-ri sedang berkemendara Dengan salah satu anak buah Kapten Ri Menuju ke bandara Kapten Ri telah mengatur kepulangan Se-ri Ia diikut sertakan sebagai kontingen cadangan dari Korea Utara Namun di tengah perjalanan Mereka diikuti oleh sebuah truk Truk tersebut melaju kencang ke arah mobil mereka Dan menabrakan mobilnya ke mobil seri Kapten Ri dengan sepeda motornya Muncul dan melaju cepat menuju ke arah truk Kapten Ri menabrakan motornya ke arah truk tersebut Untuk kemudian Menembakkan pistolnya ke arah motornya Ledakan besar terjadi Tanpa mereka sadari Supir truk tersebut turun dan menembakkan pistol ke arah mereka Dengan sigap Kapten Ri melindungi tubuh seri Dan ia tertembak di punggungnya Sementara anak buahnya tertembak di kakinya Lantas bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di lakuman berikutnya ya Terima kasih telah menonton